Indonesia Thomas Doe menjadi pihak paling vokal menentang Sinta Eeyong, dua pelatih itu sama-sama berasal dari level tertinggi Indonesia Thomas Doe tampak menjadi lawan sepadan Sinta Eeyong terkait polemik training Kem timnas Indonesia saat Liga 1 bergulir Sinta Eeyong memang memulai pemusatan latihan sejak 3 minggu sebelum kick off piala AFF 2022 sehingga klub tak bisa memakai tenaga pemain di Liga 1 Persija Jakarta Asuhan Thomas Doe menjadi salah satu pengirim pemain terbanyak ke timnas Indonesia yaitu 3 pemain 3 pemain yang pergi ke pangkuan Sinta Eeyong tersebut meliputi gelandang Syahrian Abimanyu dan duo back Hansa Muyama serta Muhammad Ferrari Dalam konteks Ferrari back berusia 19 tahun itu bahkan sebelumnya sudah menghabiskan waktu selama 2 bulan bersama timnas U20 di Eropa Thomas Doe pun terpaksa menurunkan tim tambal sulam saat Persija Jakarta memenangi duel melawan Borneo F Selasa Tanggal 6 Desember tahun 2022 Usai laga tersebut Doe terang-terangan menyoroti kebijakan keliru Sinta Eeyong Meski tak menyebut nama Ketika Anda memberi satu orang power semacam ini saya tak bisa berkata lebih banyak Ucap Doe, setiap pelatih di klub pasti marah dengan situasi ini karena pemain mereka diambil sesuka hati tidak ada komunikasi Sesalnya, sayang sekali bagi Thomas Doe pelatih lain mungkin marah tetapi tak ada yang sekeras dia dalam menyampaikan pendapat Pelatih Liga 1 yang sama meledaknya dengan Doe barangkali adalah Bernardo Tavares, PSM Makassar Sementara Luis Mila dan Aji Santoso memakai bahasa lebih halus Barangkali terdapat kepercayaan bahwa Sinta Eeyong sebagai pelatih timnas Indonesia tak boleh diganggu-gugat dalam setiap kebijakannya Hal itu diperkuat fakta bahwa Sinta Eeyong sebelumnya menangani timnas Korea Selatan yang tampil mengejutkan di Piala Dunia 2018 Praktis tak ada pelatih Liga 1 yang memiliki CV sementereng Sinta Eeyong sebelum musim ini Sehingga tak ada yang berani menentang sang pelatih timnas Lantas pada musim ini Thomas Doe datang dari negara Mapan, Jerman Untuk melihat situasi berbeda dibanding yang pernah ia lihat sebelumnya Doe bahkan bisa dibilang memiliki CV lebih mentereng dibanding Sinta Eeyong di level klub Mengingat ia pernah melatih sederet klub Jerman termasuk Borussia Dortmund Saya datang dari dunia yang berbeda Saya bermain dan saya melatih di negara-negara lain di Jerman Anda Bekerja tidak bisa lakukan semacam itu Terang Doe Lalu saya disini semua orang setuju dengan itu Oke saya hanya bisa berbicara tetapi tidak lebih Car dari Anda harus tanya dia Sinta Eeyong mengapa lakukan itu Tandasnya Sinta Eeyong diketahui belum merespons huru hara ini